Intro Oke, baiklah Pasti ramai diantara anda Yang telah mengetahui Isu terkini Isu yang baru-baru saja Dikemukakan semalam Bahawa Carrie Jamaluddin Telahpun Digugurkan Daripada keahliannya Sebagai ahli UMNO Isu ini sangat menggemparkan Dan apa yang telah dikatakan Anwar Musa Apa yang dikatakan Anwar Musa kepada Carrie Jamaluddin Dan apa yang dikatakan Anwar Musa Kepada Presiden UMNO Hari ini Lebih kurang 20 minit yang lepas Info ini baru saja saya dapat Dan info ini sangat-sangat menggemparkan Dan sangat-sangat mengejutkan pada hari ini Oke, baiklah Hari ini Hari ini isu yang saya dapat Saya petik daripada Malaysia kini Sebelum saya meneruskan isu yang tergempar Yang terpadas pada hari ini Mohon kiranya Pertimbangkan Tolong tekan butang subscribe Dan Tolong bantu sharekan video ini War-war kepada Rakan anda dan keluarga anda Apa yang saya dapat pada hari ini Sangat-sangat mengejutkan Di mana Seperti mana yang telah kita tahu Bahawa Kairi dan No Dan 42 ahli UMNO Dipecat Dan digantungkan daripada ahli UMNO Dan apa yang dikatakan Anwar Musa Pembersihan UMNO Hasil Lebih banyak Kotoran Dan Keputusan yang dilakukan Ahmad Zaid Hamidi Tidak Sepadan Dengan keinginan rakyat Dan masih ada lagi Ahli Yang kotor Tersenarai dalam ahli UMNO Kata Anwar Musa Seperti mana yang telah kita tahu Bahawa UMNO Telah memecat Pemimpin kanan Ahli majlis tertinggi parti Dan lebih 40 ahli Diambil tindakan Termasuk digantung Keanggotaan Karena melanggar Disiplin parti Antara yang menjadi perhatian Pemecatan bekas ketua Pupu Muda UMNO Kairi Jamaluddin Dan ahli majlis tertinggi Noh Omar Selain itu juga Beberapa pemimpin digantung Seperti ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein Dan penyandang timbalan Ketua Pemuda UMNO Syaril Hamdan Sufian Yang digantung Selama 6 tahun Mengulas perkembangan Politik Ini Bekas pemimpin UMNO Anwar Musa Menjangkakan Tindakan disiplin itu Akan mengakibatkan Lebih ramai lagi Yang menolak parti Yang telah kalah teruk Sewaktu pilihan Raya umum ke-15 Katanya Katanya Anwar Anwar Musa Pembersihan Yang mereka UMNO Lakukan Akan hanya Menghasilkan Lebih banyak kotoran Kerana punca Sebenar kotoran Kekal Berpaut Dalam parti Siapakah yang Anwar Musa Maksudkan ini Banyak kotoran Kerana punca Sebenar kotoran Masih kekal Dalam parti UMNO Mereka bangga Memonopoli Kuasa Dalam parti Menunggang parti Berasaskan Naratif Palsu Yang mereka Rekah Sendiri Biarpun parti Semakin hancur Akibat kerja Dan tunggakan Mereka Mereka yang Mencipta Penipuan Dan Akhirnya Mereka Percaya dengan Penipuan mereka Sendiri Katanya Anwar Musa Anwar yang Sebelum ini Telah menerima Nasib yang Sama Dipecat UMNO Turut mengucapkan Tahniah kepada Mereka yang Telah digantung Dan dipecat Oleh parti Kerana Cuba Memperbaiki Parti Daripada Terus Rosa Katanya Andar Musa Saya berharap Semua Bertenang Dan Sabar Kerana Memecat Orang yang Tidak Bersependapat Adalah Cara Paling Mudah Untuk Seseorang Kekal Berkuasa Katanya Rakyat Telah Memberi Isyarat Tapi Malangnya Mereka Masih Indenel Mereka Lebih Gemar Menyalahkan Rakyat Dan Pengundi Dan Semua Orang Lain Kecuali Diri Mereka Sendiri Katanya Manakala Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Fazal Azumu Pula Dalam Siapan Di Twitternya Seolah-olah Memberi Mesej Bahawa Mereka Yang Dipecat Tidak Lagi Terikat Dengan Parti Dan Mampu Bergerak Lebih Jauh Semoga Allah Memberkati Perjuangan Suci Katanya Pada Masa Yang Sama Timbalan Presiden PKR Rafizir Ramli Juga Berkata Sekiranya Mana-mana Pemimpin UMNO Yang Telah Dipecat Baru-baru Ini Memohon Ingin Menyertai PKR Maka Kepimpinan Parti Itu Perlu Membincangkan Perkara Secara Dalaman Dan Sepakat Membuat Keputusan Rafizir Juga Berkata Dia Tidak Boleh Membuat Keputusan Bersendirian Tetapi Hal Tersebut Perlu Mendapat Persetujuan Secara Kolektif Katanya Yang Itu Kita Kena Bincang Terlebih Dahulu Di Peringkat Parti Ia Bukan Keputusan Saya Seorang Sahaja Saya Rasa Kita Kena Tengok Perkembangan Satu Demi Satu Kenyataannya Kepada Pemberita Selepas Program Syarahan Parlimen Siri 1.0 Reset Ekonomi Malaysia Di Parlimen Semalam Dalam Perkembangan Berkaitan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Syah Alam Doktor Afif Bahardin Pula Dalam Siapannya Malam Semalam Turut Memberi Semangat Kepada Kairi Sebagai Respons Kepada Siapan Bekas Menteri Kesehatan Itu Berhubung Pemecatannya Katanya Saya turut Melalui Pengalaman Yang Sama Disingkirkan Oleh Parti PKR Yang Saya Sayangi Pada 2020 Dan Saya Faham Perasaan Itu Teruskan Perjuangan Katanya Turut Digantung Ialah Bekas Ali Parlimen Jempol Salim Syarir Dan Bekas Adun Tiram Maulizan Bujang Bagaimanapun Sebab Pengantungan Mereka Tidak Dinyatakan Nyatakan Rasmi Itu Juga Tidak Menyenaraikan Nama Esko Pemuda Amno Fad Hul Bar Mad Jahya Yang Sebelum Itu Turut Disebut Digantung Daripada Parti Itu Selain Kairi Dan No Seramai 42 Ali Amno Turut Dipecat Daripada Parti Itu Atas Berbagai Kesalahan Yang Dilakukan Mereka Isu Ini Sangat Menggemparkan Pada Hari Ini Dan Lagi Menggemparkan Kata Anwar Musa Parti Amno Ingin Membersihkan Amno Membuang Semua Segala Kotoran Namun Kotorannya Masih Ada Di Dalam Keahlian Amno Siapakah Yang Anwar Musa Maksudkan Itu Adakah Ahmad Zahid Dimaksudkan Adakah Hishamuddin Yang Dimaksudkannya Adakah Ismail Sabri Yang Dimaksudkannya Isu Ini Sangat Menggemparkan Pada Hari Ini Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel Ini Jangan Lupa Bantu Saya Tolong Tekan Butang Subscribe Dan Tolong Juga Sharekan Video Ini War Warkan Kepada Rakan Dan Keluarga Anda Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Kenal Dan Salam Jumpa Bye Bye